musik 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 nah, kita sudah memasuki Bandungan sepanjang jalan ini oh, kalau malam kalian cuci mata hehehe kalau yang mau pampir tapi cuci juga ada nah, tapi berhubung ini siang bukan cuci mata, tapi cuci kaki dan tangan ya hehehe nah, pokoknya sepanjang jalan ini nanti di bawah ya, belok kan Nanung? yuk, iya oh iya, dan ini di depan saya Nanung ya pakai motor saya tuh, wah Mas Nanung kelihatan keren NGR Vlog keton gagai keton gagai ternyata memang kalau dari belakang terlihat lebih ganteng ya eh, kiri dong eh, kiri dari kanan panah kok eh, jalan kiri dong, jalan kiri jalan kiri jalan kiri bener jalan kiri menurut saya tadi wah, mas Nanung ini gak bener ini tadi bisa silat gunung ah lah, kiri wai ya, bukannya lebih kiri mah di kanan wai hahaha, aku kelingannya nageh nge-nge-nge sari iya kok ya itulah nasibnya jadi debt collector itu ya hahaha nasibnya, ini nih Matic Matic X-Mac oh N-Mac, N-Mac Anyar nih gede, gak gue? oh iya, gak harap ya kok gede itu kan ya nge-nge? gede belakang ooooh oh iya gak harap saya sakit ooooh tadi kan yang Anyar kan ada yang Keyless oh, yang Keyless ooooh, ada yang barusan tak kira X-Mac ternyata itu ya nah, ini harusnya kan ke Semarang sini ini langsung tebusnya itu ooooh Mbah Wen ya kalau gak salah ya eh Mbah Wen oh gede nih Mbah Wen nih yoooh Mbah Wen eh ayo depan wah ini kelingan mantan disini ada ini ya wah mantannya mantan bener kan ini ha? bener gak mantanmu disini ada ini hahaha bentar hotelnya itu saya agak lupa-lupa ingat ya di kanak jalan ini tuh eh Kardi Kasari gitu wah Kardi Kasari hotel Dewi Savitri wah Salon Ivo oh ini kita Dewi dan ngali ya ini oh Citra Dewi ini yang paling bena-bena ya hahaha mau tutup nangan pak diamon karaoke wah lah mes karaoke sing di Mika apa ini hahaha sing di karaoke Mika apa ini nah mau tembunya kayaknya oh roxy ya ini pokoknya disini ya kalian kalo mau wisata lendir hahaha iya kan mau wisata lendir ya disini kalian tapi harap gak apa uang yang banyak ya hahaha kalo gak bawa uang banyak jangan berani-bani kesini hahaha tetap diusir hahaha jangan hutang pokoknya hahaha berani berbuat maksiat harus berani tanggung jawab jadi mas Bambang Kredisan udah nungguin dari tadi udah ngebel terus sampe mana sampe mana gitu ya barusan baru sampe baru sampe baru makan tau hehehe 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 harusnya kalo tadi jalannya gas terus sih udah sampe harusnya udah sampe ya sampe ya kalo tadi mampir dulu di Temanggung makan terus ini di Bandungnya juga makan lagi tapi gak mampir ke APN enggak lah jangan jangan di bulan puasa ini cukup kita berbuat dosanya mekah gak puasa aja ya jangan berbuat dosa yang lain dulu ntar dosanya dobel 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 malah nanti repot menghapusnya hehehe karena dosa itu harus ditimbun juga ya amal ibadah di pupuk dosa harus ditimbun hehehe kalo bisa ceritanya agi pejangan ini hehehe hehehe agi ceramah ceritanya nah ini kan termasuk hotel legendaris ya iya 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 hotel kediri ini hehehe gak apa-apa ya gak apa-apa ya tapi kalo disini ya kalo malam minggu gitu ya kalian mau having fun disini malam minggu itu 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 hotel rata-rata udah penuh semua bro bener saya bilang gini bukannya saya udah pernah enggak ya ya heheheheh bukan bukan berarti saya berpengalaman disini tuh enggak ya tapi kan bisa aja saya dapat info dari temen gitu loh dan kebetulan kemarin pas habis touring dari Sulawesi kan saya juga pulangnya lewat sini iya kan saya pulang lewat sini cepat nongkrong juga di Bandungan nongkrong doang gak ngapa-ngapain itu juga penuh banget terus pokoknya terus pokoknya kalau malam minggu harus booking hotel sejak dari awal kalo gak dari awal ya kalian gak dapat hotel apapun karena disini bener-bener having fun bener-bener having fun ya kalo kondisi siang hari kayak gini kan posisi cewek-cewek juga pada tidur ya karena untuk melek nanti malam kan iya kan untuk bekerja di malam hari kan otomatis siangnya tidur buat istirahat kalong kalong ya kebalik makanya kalong kalong itu tau kelelawar makanya kalo udah jadi kalong itu semakin banyak korona yang masuk karena seperti yang kita-kita sendiri korona itu kan aman mulanya dari kelelawar kan nah berarti kalo orang yang hidupnya ngelang berarti orang yang hidupnya ngelelawar itu termasuk membawa virus korona juga sebenernya iya, kalau disini kalau disini iya wah ini kita gimana ini jajal? ini orang dibalang botol dari sini apa? ini orang yang hidupnya ini orang yang hidupnya ini orang yang hidupnya ini orang yang hidupnya ini orang hidupnya ini orang hidupnya ini orang hidupnya selamat datang kota Ungaran itu banget teman ini kalau udah sampai Ungaran berarti sebentar lagi sampai Semarang ya katanya Mas Freddy sudah nungguin di jati ngaleh jati ngaleh itu deket kok paling berapa kilo lagi tapi kalau ke Semarang kalau udah sampai Ungaran itu berarti udah ush udah sampai intinya ya sate-sapi pak kempleng padahal baru aja makan kok lihat sate-sapi kok pengen ngaleh meneh ya berarti pertumbuhan berarti pertumbuhannya lagi yang api ya nung ya api pertumbuhan-tumbuhan yang latar pertumbuhan domba tidak tumbuh-tumbuh malah nggerogeli iya uh apa? ikan-kangnya tretak dadahnya ibu-ibu kita paproki ha? paproki rumah lagi tuh tuk setan culak silitu lebaru cambong biar permasakan jauh silu sendiri kondisi tidak begitu rame ya ini hamen berapa? hamen berapa? kita ngetahkan sokongan berarti hamen 5 hamen 5 sebelum lebaran saya menuju ke Semarang kondisinya rame enggak sepi juga enggak, biasa sih kalau menurut saya kalau hari-hari biasa kalau hari-hari itu enggak ada efek COVID-19 itu lebih rame macet malah udah di sini tapi ini kalau kayak gini netrasi umum sih masih wajar ini siapa sih? siapa sih? apa sih sih? si gila tidak mumpuni kita pancangnya matanya sementing bodi ini di sini bodi dulu baru rasa jika sudah merasakan dan biasa-biasa saja maka ditinggalkan biayanya seperti itu tapi enggak semuanya jadi itu enggak ngomong-ngomong Lanang wajar ini wajar ini 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 transformer ngomong-ngomong ini 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 yang ini ini apa kanan ini ini gue nah apa ayo deh kita nganteng aja hehehe jangannya berada kecilian jangan kebangsaan ini udah ketemu mas bambangnya di sana ya di domaret jadi kalo saya itu baru pertama kali ini ke tempatnya mas Fredisen ya kalo NGR udah sering ya Anung? sering ya kalo Anung itu udah sering kalo saya baru pertama kali ini mau ke sana jadi belum tau rumahnya Fredi dimana itu saya belum tau tapi kalo Fredi ke tempat saya udah sering gak pernah gak kehitung gak kehitung jumlahnya dolan kok pas PSBB yang ini ya hehehe iya kan kalo dibikir-pikir kita itu aneh nih dolan kok pas Corona yang ini pergi maksudnya cal nah itu ya ya daripada neng emang stres gimana sih? daripada neng emang stres ya lebih baik dolan nah yang penting tidak berkrumen yang ini gitu apalagi yang penting kita gak berhenti bersih ya oh oh berhenti di tempat-tempat yang rame-rame yang ini lah ya bahaya bahaya kalau ngotor di satu-satu buat gak pasrah nah bersih-bersih hehehe 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 wongedan! 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 hehehe wongedan bebas wongedan bebas wongesih ngomong hehehe hehehe ya jadi se baru keinget kalo Semarang itu pusat Tata Kotanya itu mirip dong bahaya dengan Makassar bener apa mah? Tata Kotanya mirip dengan Makassar Semarang apa ya? iya persis bener-bener baru inget mirip banget jalan-jalan kecilnya terus bentuk-bentuk banginannya itu mirip banget bokong wong apa? tembak ini bokong lewat ini lah ngadek itu kiri itu kuning? iya api dong? api ya pakein ukuran itu taster iya apa? taster ini adres adres api kayak bokongnya hehehe 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 bodil-bodil kepadu hehehe ketakai di sisi gue nggak ase hehehe tunyul di sisi hehehe 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 hehehe